Intro Ya halo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil Hari ini saya mau menjelaskan sedikit Bukan menjelaskan sih Apa jadi? Memamerkan Pamer lagi Proyek kita lagi Jadi kita ngerjain satu E30 berlanjut terus Customer banyak yang request ya Jadi ini E30 termasuk E30 yang kita bangun yang paling low budget Jadi budgetnya 150 juta sama aja 150 juta termasuk engine, issue, dan kaki-kaki 150 juta ini proyek kita Jadi yang saya terima interiornya memang udah begini ya Kalau teman-teman bilang Woy interiornya kok modelnya begini Ya mereka tujuannya buat promosi Mereka yang ada toko audio leather Makanya jadinya gini Ini jadi show car Oke Jadi ini ya kita naikin mesin 3S beams Seperti yang kita tau 3S beams itu adalah Mesin dari Yamaha kolaborasi dengan Toyota Tapi lebih banyak Yamahnya Jadi bisa dibilang ini Yamaha Eh mesin mobil rasa motor Karena torsinya akan berasa di atas 6000 RPM Bukan mesin mobil rasa piano nih Iya bukan begitu Kau karena moncong kau itu Itu ada Yamahanya itu ya tulisannya Iya ada Yamaha 3S GE Yang kita masukin bulat-bulat gearbox yang kita pake Juga punya dia Karena udah close ratio 6 speed maju 1 speed mundur Oh kalau bawaan S beam itu 6 speed? 6 speed, udah 6 speed Jadi gak usah banyak ubahan Pasti banyak temen tanya Bang kenapa gak mau ganti yang BMW lagi? Gini Saya mau pake BMW lagi bisa Cuma budget yang dikeluarkan tuh jauh lebih banyak Gitu ya? Iya karena kan dia harus ganti ke E30 yang M3 Kalau gak E36 yang M3 Oke Sementara tenaganya tuh hampir imbang dengan ini Mending langsung S beam sekalian ya Mending langsung S beam sekalian Apalagi dia gak harus BMW kan Lagian gue BMW juga Ya saya pengen pengennya agak Jepang-Jepang gitu Jadi setiap orang tuh ada ciri khasnya masing-masing Iya kenapa ya BMW pada murtad ya? Yang di pekan baru mesinnya apa? K20 ya? K24 Eh K24 K24 tubuh Nah ini kita masukinnya 3 S beams Bees Untuk mobil ini untuk kontes atau balap atau drift atau apa sih? Showcar dan harian Wah Jadi tujuan orangnya tuh AC nya harus dingin Terus gak rewel Punya siapa sih Jek? Hah? Punya siapa sih ini? Ini punya customer kita yang dari Jambi Dari Jambi saya juga belum pernah ketemu orangnya Serius? Serius Oh dari follower IG? Dari follower IG Jadi dia seperti biasa lah mobil kita yang lain-lain juga begitu kan Oh Jadi dia order towing apa ngepul Awalnya pinter dia order towing apa ngepul Gue bilang Bang mau kirim kemana? Terserah Bang Jeky Yuh Terserah saya saya bilang Serius? Iya karena ini mobilnya bawa Bang Jeky kerjain Berapa lama aku tanya dia Bebas bang Yang penting Bang Jeky mau ngerjain aja Ya udah Gue bilang jaminan waktunya sekitar 8 bulan Gue kerjain Tapi positifnya mobil ini akan selesai dalam waktu 1 bulan Gila cepet banget Oh jadi waktu pertama kali dapet udah naik S-Beam atau belum? Belum Oh belum Pertama kali datang BMOE cuma kita gak sempat ngonten tuh Karena kita ada Morse Battle kan? Iya Gak sempat Terus sampai disini Jadi bar speed tuh tak kenal banget ngerjain mobil tuh kayak disulap cepat Nah jadi ini kemarin dia naikin dalam waktu 1 hari udah naik sekarang tinggal bikin engine mounting Oh ini belum ada engine mounting? Enggak pake Nah belum ada engine mounting Terus ditanya mobil ini konsepnya mau gimana ya standar aja Nah ini paling bagian header kita ganti semua Oke Kita buat model kayak turbo gitu ya Tiga satu selang begini Habis itu bagian box screen kita hilangin Ini kita wiretack abis semua Wiretack juga Oh iya loh ini masih pake kayu ya? Ya tapi kita gak pake ITB Individual Throttle Body kita gak pake Jadi pake apa? Karena budget kita kan cuma 150 juta Oke Dan yang mau kita kerjain juga banyak Ya saya pengennya tuh 150 juta tuh ada lebih uang sekitar 30-40 juta Untuk cuan lu? Bukan untuk cuan gua Oh bukan Jadi ada lebih buat dia kalau dia rasa udah enak banget gak usah upgrade lagi Kalau kurang ya bau tinggal upgrade Jadi ini ecu nya pake ecu standar Gak selamanya swap engine tuh harus pake stand alone Iya 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 Nah nanti bagian wiringnya itu dibantu sama om Togi GR Racing Karena di bar speed tuh khusus sebagai internal dan naikin mesin Makin mesin Bikin intake Nah throttle nya kita buat satu model standarnya Dan gak dibuat DBW Gak dibuat DVWire Nah internal mesin ini ada yang lu ganti gak? Gak ada karena ini mesin ex-Jepang ya Saya beli dari Endri Nitro Kilometer waktu dapetnya itu mesinnya gak salah sekitar 30 ribu 40 ribu Oh dimunduri nama Endri gak itu ya? Enggak lah pas di cek oleh carter juga masih bersih banget Oh masih bersih Nah masih bersih banget Jadi kayaknya gak usah habis biaya buat itu yaudah kita naikin aja gitu Hmm jadi pasti masih sehat lah ya mesinnya ya? Iya radiatornya kita ganti Kondensor kita ganti semua Ya begitu jadinya Nah E30 khasnya Nah bagian engine bay ini mau lu Apa itu namanya? Di konsepnya tuh apa tuh? Nanti itu ada lu ganti-ganti gak ada yang lu bilangin gak? Ada apa tuh? Ada jadi ini mesin kita tunggu naik dulu udah nyala dulu semuanya Oh Baru kita turunin lagi kita engine bay kita cek ulang Kita cek kita tutup semua relay out ulang Relay out jadi deh mobilnya tinggal kita kirim ke Jambi Wisss Karena mobilnya mau buat kontes di daerah Sumatera bukan main di Jakarta Boleh dimention gak IG nya siapa? Nanti saya permisi dulu sama orangnya ya Oh gitu Karena orangnya agak misterius Oh gitu Gak usah deh gak enak Iya karena mobil buat di Jambi buat kontes disana Oke 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 Ini mobilnya Nah bagian kaki-kaki tadi lu menyebutin lu kan budgetnya Kaki-kakinya semua gua ganti E36 Coilovernya? Coilovernya kayaknya dia pakai Ersus Oh Ersus Aircup Aircup apa sih? Gak tau itu dari mereknya ISC atau ISX lah Tapi kayak Ersus? Itu bukan bagian saya itu bagian mereka Oke Itu bagian mereka bukan urusan saya Tapi kaki-kaki E36 PNP ya? PNP ya? PNP ya pakai E36 punya? Gak tau Harus tanya lagi busung ke mereka Nanti saya salah ngomong Oh iya iya Tau sendiri anak mobil tuh mulutnya kejam-kejam Sembarang ngomong Kita gak ngomong aja dibilang ngomong Bahaya kali entah apa maunya Velgnya apa nih? Yang mana? Velgnya ini masih pakai Taiwan Tapi akan kita ganti punya BBS Berarti Eropa rasa Jepang nih Eropa rasa Jepang Saya udah bilang sama orangnya Saya gak mau pakai velg ini Kalau velg kamu mau ganti Aku kerjain Kalau velg kamu pakai ini Aku gak mau kerjain Beneran Segitunya ya? Iya Nah Orang water passnya nih Sini apa ya? Miring mobilnya Oh masih miring ya? Mobilnya miring gak bisa Oh iya udah gak bisa Nungging Nungging Cepet Gila om Togi denger lu ngomong seminggu Udah sakit kepala dia nih Memang gampang banget kok mobil ini gak susah Oh oke Oh soalnya ECU nya standar ya? Iya jadi kan Orang gak nyangka E30 ngegasnya kayak Jepang Soalnya Wer Wer Udah ada yang pernah pakai belum sih? Udah banyak yang pakai Banyak ya? Banyak Oh oke 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 Nah kita lanjut lagi project Oh ada lagi? Proyek dulu nih? Nih kau lihat nih Om Barto lagi bikin di Mobil apa? Mobil apa nih Wan? Daksu 50 Nah Daksu 50 Kita bikin Daksu 50 Bukan kita Ini projectnya Om Barto Oh Nah ini mesinnya pakai K20R Tapi karena ikut retro klasik Eh kelas retro ya Kelas retro Bagian throttle nya diganti semua pakai Weber Nah sebagai info juga Jadi kalau mau buat balap itu enaknya pakai Weber Tapi kalau mau buat harian Dan kayak punya tadi yang Corona tadi Iya Kita pakenya Mikuni Itu lebih enak buat harian Bener ya Om ya? Oh kalau Weber dia selalu 2 karbu ya? Iya itu namanya 4 Barrel 4 Barrel 4 Barrel Tapi ya di Corona nanti konsepnya mirip persis begini Pas kontes kita pakai begini Tapi kalau pas dia harian saya pengennya pakai Airbox Kayak punya Debilas Kayak punya S2000 lah ya? Iya kayak punya S2000 Debilas Cuma yang nanti layout nya kita ubah dikit Nah ini kira-kira begini Kalau Corona ditanya Kira-kira layout engine nya bagaimana begini kira-kiranya Oh iya nanti yang Corona itu lu warna engine bay nya apa? Warna engine bay nya nanti saya mungkin kuning Oh kuning Saya buat kuning Nah ini pedal box nya model jaman dulu nih Tahun 90an nih ya kayaknya Om ya 90an yang masih pakai besi babet dia Iya Ini jamannya Om Anton Novianto Iya jamannya Om Anton Novianto Iya jamannya Om Anton Novianto Iya Nah kalau ini kan dia bagian apa nya itu? Radiator Radiator fence root nya Fence root nya masih pakai standarnya Karimun kan Kalau buat saya nanti saya buat ulang Oke oke Jadi setiap orang punya prioritas masing-masing Ngomong-ngomong ini mobil transformer bukan ya? Ini bukan lah Yang si mobilnya si... Siapa itu nama pemerannya? John Wickie Bukan Itu John Wickie lah Cok lu Kalau bikin kaburator Pengapian nya udah harus langsung di Delco lagi? Iya Oh karena gak ada ecu ya? Iya Karena gak ada ecu dia harus langsung udah pakai Delco beginian MSD MSD ya Lu jadi buka-buka rahasia dapur orang? Memang semua orang kan harus tahu Oh gitu Jadi pengapur mobil itu ada edukasi Iya 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 Nanti kalau kalian mau lebih tahu lagi langsung masukin mobilnya kesini Masukin mobil ke Om Barto Cuma antri nya kalau liat aja Ini rame banget nih tuh Lihat tuh Udah lagi rame Tuh yang Mustang tuh Gua kasih sedikit bocoran Mustang Jadi kalau ditanya pengepul mobil berhasil ya berhasil 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 Kita berhasil Jadi kita bukan jin pembawa keramean bukan Jin pembawa uang Lebih ke ini Lu lebih ke Gua rekomendasi doang Gua gak hard selling Lu kayak kucing itu loh Yang ngangguk-ngangguk itu Miaw-miaw-miaw ya Nah ini project saya juga EK saya yang warna merah Wih ada lagi aja Sanger jenis ini Ya ini mesinnya di arrangement sama internalnya sama Om Barto Nanti bagian tuningnya Om Togi Oke Oke Ngomong-ngomong ini gak kelar-kelar ini Yang mana? Itu sih Ini Uangnya gak cukup mungkin Oh uangnya gak cukup Uangnya gak cukup Enggak lah dia tunggu barangnya Dia udah Bahaya banget melut lu ya Dia udah full set Tomei Sorry ya Sorry ya Bahaya banget melutnya Enggak bukan orangnya gak ada duit Nanti aku ditampar sama bapaknya Berang Jadi itu tunggu sepepak Tunggu sepepak Lama banget Tok Udah gak sabar pengen nyobain Nah mesinnya Mustang udah 98% Ih ini bocoran lagi nih Nah ini update nya Mustang Jadi karena Mustang itu kita kemarin mau beli ITB nya Ada yang di Amrik Tapi buatannya Taiwan Kita gak mau Kata Om Barto mending gue buat sendiri Nih Itu lah yang gue bilang Nah Jangan selalu beli beli Jadi orang Indonesia udah pengalamannya udah Ya makanya Kayak di Morse Better kita Craftmanship nya Bagus banget Ya Cuma kan tergantung lagi Subjektif Kita Udah udah kalah udah lah Kita gak mau banyak ngomong lah ya Udah kalah Winning is winning Winning is winning Gak masalah Ini kayaknya gue lebih seneng Kalau dikasih branding Bar Speed Jadi bisa jual worldwide gak sih Iya harus Harus ada word Harus di branding Jangan Kalau yang ini terkenalnya Apa sih kayak yang intake nya gitu Dari luar Intake nya ini Jadi saya mau buat konsep nya kayak F1 yang lama F1 jadul F1 tahun 60an Jadi ITB nya saya bilang sama Om Barto Juga saya pengen luar begini nih Terus bagian header nya saya pengen buat kayak F1 Persis F1 Mantap Jadi suaranya itu bener bener plong Dan enak banget Jadi Teman-teman sebelumnya bilang Ah satu ujit satu ujit Jangan kamu lihat satu ujit nya Kamu harus lihat Gimana menghasilkan Hasil akhirnya Oke Yang kita nilai semua hasil akhir Lo pake semua full CNC Full branded Kalau di lintas nya gak laju Buat apa Ini Dudukannya udah jadi belum sih Yang mana Ini dudukan engine mounting nya Udah beres semua Ini tinggal naik Kemarin tunggu lama karena pair clap Naikin ke Sephiro bisa ya Gak bisa Lu pinjem dulu ya Gak boleh Jadi ini pair clap nya kemarin Karena tunggu lama itu Kita tunggu pair clap nya Ini pair clap nya racing nya udah dateng Yaudah harusnya ini satu ujit Kencang sih mobil ini Pasti brejet ya Brejet dan kencang Ini pasti kencang Karena gue Gue pengen pol polan harga diri gue di mobil ini Di mustang ini Dan harga diri bengkel ini ya Harga diri bengkel ini Dan harga diri bengkel ini Dan harga dirinya ontogi Bisa dibilang Jadi mobil ini yang ngebangun pengepul mobil Bukan Ini mobil ini yang ngebangun itu 4 bengkel Oke Jadi ada mustang itu ngebangun Nanti ada interior Interior nya harus spesial ya Oh belum dapet ya Belum dapet Udah ada Kita cari beberapa kita lihat Kita lihat Siapa Kalau bagian engine ada bar speed Ada GE racing dari om togi Sama pengepul mobil Oke Kita lihat kita bertiga collab Jadi gimana mobil ini Nah ini mobil yang bener-bener kita serius bangun Oke Beda dengan Corona tadi Kalau Corona tadi kan Ya memang udah Khatam nya bar speed kan gitu Saya cuma bantu layout doang Tapi kalau ini bener-bener kita pikirkan Jadi kayak linkage nya Ah jangan semua lah kita Nanti kalian lihat aja Nih pokoknya nih Perbedaan Jadi kita gak mau dibandingin Iya kita gak mau dibandingin dengan bengkel lain Oke Kita satu ujak bandingin dengan worldwide Cukup sombong bukan? Iya dong harus bisa Indonesia Iya Masa beli-beli spare tote dari luar sih Nah itu Itu makanya kehebatannya Indonesia Aduh ini udah banyak Ini udah pengalaman puluhan tahun loh Pengalaman puluhan tahun Nah lu lihat Ini apa Clutch nya udah dirombak juga Kopel nya juga Jadi spesialnya kita bikin di bar speed Biasanya orang kopel kan potong langsung Iya Dibikin balancer segala macam Kalau di bar speed udah pasti Dari pabrik Nah itu hebatnya Tadi dia bilang Itu ada hitungan mereka sendiri Dia bilang gak usah dibalancing loh Gak usah dibalancing Nah itu kehebatan dari bar speed Oke Oke Kita juga gak mau tau lu banyak ngomong Kita lihat hasil akhirnya Oke Oke Sampai disini saja Kita lanjut lagi ke next vlog Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax